Intinya Anda harapkan tidak ada pelarangan di sana, penggunaan cadar? Iya, cara mengatasinya tidak dengan larangan-larangan semata. Oke, kita konfirmasi ke pihak kampus Pak Rozak menurut Pak Ismail Hasani dari Setara Institut bahwa pendekatan dengan cara konseling yang pihak Anda lakukan itu cukup baik, namun tidak diharapkan ada atau berujung pada pengeluaran atau pemindahan para mahasiswi ke kampus lain, karena itu artinya sama juga dengan pelarangan penggunaan cadar tersebut. Tanggapan Anda Pak Rozak? Iya, sejauh ini belum ada surat keputusan tentang pelarangan. Yang ada sejauh ini itu surat keputusan tentang pendataan dan pembinaan. Nah, dalam konteks pembinaan ini kami ingin ada proses komunikasi yang dialogis agar anak-anak kami itu bisa lebih memahami keislaman itu secara lebih utuh. Karena kami sadar juga bahwa cara berpusana itu kan juga mencerminkan ideologi tertentu. Semua pihak itu sekarang sadar bahwa cadar itu simbol juga dari bentuk-bentuk konservatisme keberagamaan. Padahal kita ingin mendorong model keislaman yang moderat. Karena itu kita ingin melakukan proses-proses konseling dan memberikan pemahaman keislaman yang lebih alternatif kepada mahasiswi kami itu. Nah, itu poin yang penting untuk dipahami. Yang kedua, justru kami itu ingin menghindari agar para mahasiswi kami yang bercadar itu mengalami persekusi. Karena itu kami harus hati-hati betul. Ruang-ruang publik kita ini kan kadang penuh dengan fobia gitu loh. Terutama terhadap mereka yang bercadar. Padahal bisa jadi yang bercadar itu bukan karena ikut ideologi rudiradikal misalnya gitu ya. Tapi karena itu kami kampus ini ingin memproteksi, ingin melindungi dan ingin menciptakan rasa aman dan nyaman juga bagi semua mahasiswinya. Karena itu kan proses pembinaan melalui metode konseling, juga melalui metode yang lain itu juga akan kami gunakan gitu. Agar mahasiswa kami itu ya menjadi mahasiswi yang lebih terbuka dan lebih memiliki visi keislaman yang moderat gitu. Itu poin yang penting kami-kami. Ini catatannya ini belum ada pelarangan. Tapi baru pendataan dan pembinaan gitu. Oke kalau begitu jika nantinya setelah melalui proses konseling dan juga pembinaan tersebut, mahasiswi yang bersangkutan masih bersikuku untuk menggunakan cadar, itu artinya untuk seperti Anda katakan tadi di awal, kemungkinan dipindahkan ke kampus lain atau meminta, istilahnya meminta mereka pindah ke kampus lain itu tidak akan ada. Itu nanti Bapak Rektor yang akan memberikan keputusan secara tertulis tentang kebijakan lanjutannya itu. Saya belum memenuhi, belum punya kewenangan untuk melampaui untuk menjelaskan kebijakan pasca pendataan dan pembinaan itu. Karena memang belum ada surat secara tertulis tentang pelarangan itu gitu loh. Oke kita tanyakan ke Pak Ismail. Pak Ismail, jika nantinya setelah melalui pihak kampus, Pak Rosak menyatakan bahwa saat ini yang mereka lakukan adalah proses konseling dan juga pembinaan kepada para mahasiswi yang menggunakan cadar. Jika nantinya setelah melalui semua proses tersebut, sang mahasiswi masih bersikuku untuk menggunakan cadar tersebut, apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus? Karena alasan mereka adalah tetap untuk istilahnya tanda kutip menyelamatkan mahasiswi tersebut dari segala tindakan mungkin persekusi atau fobia-fobia di luar sana yang stigmanya negatif kepada penggunaan cadar. Apa yang harus dilakukan Pak Ismail? Ya itu akan menjadi persoalan lebih serius ya. Karena memindahkan orang secara paksa itu bagian dari pelanggaran. Gitu ya, jadi bahwa kampus jangan pernah merasa bahwa dia bukanlah ruang publik. Bahwa kampus, apalagi kampus negeri adalah ruang publik yang segenap aturannya bisa di-challenge ya, setiap kebijakannya bisa dipersoalkan, karena dia dibiayai oleh pajak. Berbeda misalnya dengan kampus yang dimiliki oleh personal misalnya, maka otoritinya ada di pihak pemilik. Tetapi kalau kampus kayak UN Sunan Kalijaga semacam ini, kampus negeri yang dibiayai dari pajak, maka dia menjadi urusan publik. Nah saya melihat upaya pemindahan dan kemudian labeling dan seterusnya, ini kan muncul juga, stereotype ini muncul juga karena dibangun oleh satu pengarus utamaan pandangan, bahwa cadar itu adalah bagian dari persoalan. Hemat saya, sekali lagi saya lebih mendorong untuk dibina di konsel dan seterusnya. Baik, intinya tidak ada pengeluaran mahasiswi tersebut, kita akan tunggu bagaimana aturan yang akan diterapkan oleh pihak kampus. Terima kasih Pak Ismail dari Setara Institut dan juga Pak Rozak, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pemirsa informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami dalam Special Report.